Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Mr. Dennis Nah, di tangan saya kali ini ada si Oppo A95 Nah, di video kali ini saya akan ngebahas settingan dasar si HP Oppo A95 ini Nah, buat kalian yang baru saja beli HP Oppo A95 ini Saya ucapkan selamat ya, sudah punya handphone baru Oke, untuk settingan pertama yang akan saya bahas yaitu settingan layar kunci atau kata sandi ya teman-teman Nah, untuk cara setting atau mengatur kata sandi di HP Oppo A95 ini gampang banget teman-teman Untuk langkah pertama, kita masuk ke pengaturan terlebih dahulu dengan cara mencari aplikasi pengaturan Kita geser-geser dan kita cari yang namanya pengaturan Ini dia ya teman-teman, pengaturan Kemudian kita pilih Lalu kemudian, scroll ke bawah Scroll ke bawah, kita cari kata sandi dan biometrik Nah, ini dia Kemudian kita pilih Nah, di sini kita sudah masuk ke menu halaman kata sandi dan biometrik Lalu di bawahnya di sini ada atur kata sandi layar kunci Kemudian atur kata sandi privacy Dan untuk biometriknya ada tambahkan sidik jari dan tambahkan wajah Nah, untuk di pengaturan Oppo sendiri yang versi terbaru Dia di sini ada juga rekomendasi pengaturan ya teman-teman Di bawahnya ada mungkin mencari Maaf, Anda mungkin mencari Kunci aplikasi berangkas pribadi dan ruang anak Jadi ada rekomendasi untuk settingan juga Nah, teman-teman kemudian pilih atur kata sandi layar kunci ya Kemudian muncul notifikasi pemberitahuan penting Jika lupa kata sandi layar kunci Anda tidak dapat mengambilnya kembali Dan tidak akan dapat lagi membuka kunci Atau melihat data ponsel Ingat baik-baik kata sandinya Kemudian teman-teman pilih lanjutkan Lalu di sini kita masuk ke menu atur kata sandi layar kunci Masukkan kata sandi baru Ingat kata sandi ini Kata sandi tidak dapat diambil kembali jika lupa Nah, kebetulan untuk yang layar kunci ini Dia berupa 6 digit angka ya teman-teman Terus gimana bang kalau pengen pakai 4 angka doang Atau pengen pakai pola Nah, caranya teman-teman pilih yang ini nih Gunakan tipe kata sandi berbeda Nah, di sini ada beberapa tipe kunci layar ya Yang atas itu ada pola Kata sandi 4 angka Kata sandi 4 sampai 16 angka Kemudian ada kata sandi dengan 4 sampai 16 karakter Alpha numeri Nah, jika teman-teman ingin menggunakan pola Teman-teman tinggal pilih ini aja Nah, kemudian teman-teman pilih yang pola Atau juga yang 4 digit juga bisa Nah, di sini saya sebagai contoh aja Jadi saya pakai yang 6 angka ya teman-teman Nah, di sini buat contoh aja Lalu di konfirmasi Dan selesai Lalu kemudian di sini kita diminta untuk menambahkan sidik jari Teman-teman jika ingin menggunakan sidik jari Langsung klik tambahkan aja Lalu klik OK Nah, ini kebetulan untuk Oppo A95 ini Si sensor fingerprintnya ada di layar ya teman-teman Nah, teman-teman tinggal sentuh seperti ini aja Disentuh kemudian dilepaskan lagi Sampai terisi penuh ya untuk pola sidik jari-nya Tempel Lepas Tempel Lepas ya Seperti ini terus Gak usah keras-keras juga Sampai tempel aja Kemudian sekelilingnya Muter ya Oke, dan sudah terisi penuh ya untuk polanya Lalu teman-teman tinggal pilih selesai Kemudian kita coba Dan si Ini juga Terkunci ya Menggunakan angka 6 digit Atau bisa juga langsung menggunakan sidik jari seperti ini Dan langsung terbuka Oke teman-teman Gimana cukup mudahkan untuk cara setting layar kunci di HP Oppo A95 ini Nah, untuk settingan dasar selanjutnya Yaitu cara ganti bahasa ya teman-teman Nah, buat kalian yang ingin tahu cara ganti bahasa di HP Oppo A95 ini Kalian bisa tonton video saya di link di deskripsi Dan saya ucapkan terima kasih yang udah mau menonton sampai habis Mungkin cukup sekian video tutorial kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye